Wahabi betul, dia aliran sesat. Kita harus yakin, wahabi adalah aliran yang sesat menyesatkan. Ashabiku semua, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan tekan loncengnya. Sukron-sukron. Ashabiku semua, asal-usul penamaan wahabi. Sebelum kita menjelaskan asal-usul penamaan wahabi sebenarnya, saya ajak ashabiku semua, mengulas kembali cerita dongengan para ustadz wahabi di media sosial. Yang intinya mereka mau mengelak jika wahabi sesat itu bukan mereka, tetapi wahabi rustum. Tujuannya jelas, agar pengikut mereka percaya dan berusaha ngarang cerita untuk meyakinkan pengikutnya yang rata-rata dasarnya awam dan mudah disiasati. Karena memang kaum pembeo yang sungkan menyelidiki sejarah dengan benar, yang sungkan mencari dan belajar sejarah dengan benar. Mari kita simak cerita dongengan ustadz wahabi tersebut sebagai berikut. Wahabi, apa itu wahabi dia nggak tahu. Wahabi betul dia aliran sesat. Kita harus yakin, wahabi adalah aliran yang sesat menyesatkan. Siapa tokohnya? Tokohnya bernama Abdul Wahab bin Abdul Rahman bin Rustum. Wahabi ini muncul di akhir tahun 200 Hijriah di daerah Maroko. Yang pertama kali mengeluarkan fatwa tentang sesatnya, wahabi adalah seorang ulama Ahlusanat Yul Jamah di Maroko pada tahun 400 Hijriah yang bernama Ali Al-Lukhomi. Ali Al-Lukhomi. Kenapa beliau mengeluarkan fatwa sesat tentang sekti wahabi ini? Ini karena mereka memiliki beberapa perisian. Yang pertama, mereka berpendapat bolehnya memberontak kepada penguasa yang sah dengan alasan dia tidak adil. Ini kumahaman mereka yang pertama. Kedua, mereka mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa besar. Kemudian mereka meyakini bahwa sifat-sifat Allah itu menyerupai sifat makhluk. Tangannya Allah seperti tangannya makhluk. Turunnya Allah seperti turunnya makhluk. Maka difatwakan sesat oleh Al-Imam Al-Lukhomi. Pada tahun 400 Hijriah. Namun anehnya fatwa sesat wahabi ini diberikan kepada Sheikh Muhammad bin Sulaiman bin Abdul Wahab yang muncul pada tahun 1200 Hijriah. Betapa jauh? Keluar fatwa wahabi tadi tahun berapa? 400 Hijriah. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab muncul pada tahun? 1200 abad ke-12. Berapa abad antara beliau dengan keluar fatwa yang tadi? Delapan abad. Sangat jauh, ya. Nah, sekarang apakah Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab sesat ataukah tidak? Karya beliau banyak. Buktikan di mana letak kesesatannya. Dan tentunya setiap fonis itu akan ada pertanggung jawaban di hari kiamat ke-Kelam. Nah, asabiku semua ini muliakan Allah. Mereka berkata, Pendiri wahabi adalah Abdul Wahab bin Abdul Rahman bin Rustum. Wafat 211 Hijriah. Bukan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab yang wafat 1206 Hijriah. Sebenarnya, Al-Wahabiyah merupakan firqoh sempalan ibadiyah khawarij yang timbul pada abad ke-2 Hijriah. Jauh sebelum masa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab. Yaitu sebutan wahabi nisbat kepada tokoh sentralnya Abdul Wahab bin Abdul Rahman bin Rustum. Yang wafat tahun 211 Hijriah. Dan mereka mengatakan wahabi merupakan kelompok yang sangat ekstrim kepada ahli sunnah. Sangat membenci syia dan sangat jauh dari Islam. Dan juga mereka mengatakan fatwa Imam Al-Khomi ditunjukkan kepada wahabi Abdul Wahab bin Abdul Rahman bin Rustum. Sang tokoh khawarij. Bukan kepada Sheikh Muhammad Abdul Wahab. Dan mereka mengatakan mengenai fatwa Imam Al-Khomi yang beliau mengatakan bahwa Al-Wahabiyah adalah salah satu dari kelompok sesat khawarij. Maka yang dia maksudkan adalah Abdul Wahab bin Abdul Rahman bin Rustum. Dan kelompoknya bukan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya. Dan mereka mengatakan juga hal ini karena tahun wafat. Imam Al-Khomi adalah 478 Hijriah. Sedangkan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab wafat pada tahun 1206 Hijriah. Atau 1792 Masehi. Amatlah janggal bila ada orang yang telah wafat. Namun berfatwa tentang seseorang yang hidup berabad-abad setelahnya. Adapun Abdul Wahab bin Abdul Rahman bin Rustum. Maka dia meninggal pada tahun 211 Hijriah. Sehingga amatlah tepat bila fatwa Imam Al-Khomi tertuju kepadanya. Imam Al-Khomi merupakan mufti Andalusia dan Afrika Utara. Dan fitnah Wahhabiyah Rustumiyah ini terjadi di Afrika Utara. Sementara di masa Al-Khomi hubungan antara Najat dengan Andalusia dan Afrika Utara amatlah jauh. Dan mereka mengatakan sehingga bukti sejarah ini semakin menguatkan bahwa Wahhabiyah Khawarij yang diperingatkan Imam Al-Khomi adalah Wahhabiyah Rustumiyah. Bukan al-Syeh Muhammad bin Abdul Wahhab dan para pengikutnya. Dan mereka mengatakan silakan lihat dalam kitab Al-Mu'rid Fifatawa Ahlil Maghrib karya Ahmad bin Muhammad Al-Wansharisi jis 11. Setelah itu semua yang dimuliakan Allah. Begitulah dongeng cerita taqiyah pengikut Wahhabi. Dan ya semoga Allah subhanahu wa ta'ala berhidayah kepada kita semua. Ya diberikan pemahaman bagi yang ngarang cerita juga. Dimana mereka telah mensiasati umat ini. Setelah itu semua yang dimuliakan Allah. Sungguh kami membantah dan menyanggah atas dongeng karangan Ustaz Wahhabi ini. Terutama yang banyak mereka sebar di blok-blok dan situs mereka. Penisbatan kepada Abdul Wahhab bin Abdul Rahman bin Rustum adalah bukan Wahhabiyah. Akan tetapi Wahdiyah. Tulisan mirip tapi jelas berbeda. Wahhabiyah dan Wahdiyah tidak sama. Hal itu berdasarkan teks asli dari kitab Mi'yar Al-Mu'rib wa Al-Jami' Al-Mu'riban. Fatawa, Ifliqiyah, Al-Andalus, Al-Mu'rib. Juz 11 halaman 168. Yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Yahya Al-Wansharisi mengenai fatwa Syekh Al-Lukhomi. Yang berkaitan dengan kelompok Wahhabiyah. Dalam teks tersebut berbunyi. Wa su'ilal lahmiyu an qawmin minal wahbiyati sakanu bayna azhuri ahli sunnati zamanan wa azharul ana mazhabahum wa banau masjidan wa yajtamyauna fihi wa yazhiruna mazhabahum fi baladin fihi masjidun mabani. Li ahli sunnati zamanan fa ajaba. Iza kanal amru kama zakarta fahaza babun azimun yukhsha minhu an tashtadda shawkatuhum wa yufsidu ala nasi dinahum wa yamilal jahalatu ilayhim. Coba tolong perhatikan di kalimat Wa su'ilal lahmiyu an qawmin minal wahbiyati Al-Lukhomi ditanya tentang satu kaum dari wahbiyah. Dan ini cocok dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Ibn Khaldun. Dalam tarikhnya Juz 2 halaman 98 Yazid bin Hatim bin Qabisa bin Al-Muhallab Ila an qala Wa kana Yazidu qad adallal khawarija wa mahdal bilada Coba perhatikan kalimat Dia setuju berdamai dengan Abdul Wahab bin Rustum. Dan adalah Abdul Wahab bin Rustum termasuk wahbiyah. Dan cocok pula dengan apa yang ditulis oleh Imam An-Numairi An-Numairi yang wafat tahun 733 Hijriah dalam kitab Nihayatul Arab Fi Fununil Adab Itu cetakan dari Al-Qutub Al-Ilmiyah Bayrut Wilayatul Rahi bin Hatim bin Qabisa bin Al-Muhallab bin Abu Safra Pemerintahan Rawah bin Hatim bin Qabisa bin Al-Muhallab bin Abu Safra Walamma balagar al-Rashida wafat Yazid bin Hatim Istamala Rawaha bin Hatim ala al-Maghribi Wa kana akbaru min Yazidah Sinan Fawasala ilal Qairawani Fi shahri Rajaba Sanata ehda wa sabaina wa miatin Fi khamsi miati Farisi Min al-Jundi Thumma lahiqa bihibnahu qabisatu Fi alfi wa khamsi miati Farisi Walam tazal Al-Biladu ma'ahu haadiatan Wasubulu aminatan Wa mulia al-barbaru Minhu ru'ban wa raghiba Fi muada'ati abdul wahabi Ibni Rustumi Al-ibadis sahibi tanhar Wahualladzi tunsabu ilayhil wahbiyyatu Coba perhatikan kalimat Wahualladzi tunsabu ilayhil wahbiyyatu Dia adalah orang yang mana Al-Wahbiyyah Dinisbatkan kepadanya Adapun penisbatan wahabi Atau wahabiyyah Terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Adalah benar adanya Ya Dan itu fatwa Dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Ulama' wahabi Al-Wahabiyyatu mansubatun Ila syekhil imami Muhammad bin Abdul Wahabi Rahimallahul mutawafasana Ya Al-Wahabiyyah Dinisbatkan Kepada syekh Imam Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah Yang wafat tahun 1206 Hijriyah Ya Dalam fatwa lain Beliau menjelaskan Apa kata beliau Al-Wahabiyyatu hum atba'u syekhil imami Muhammad bin Abdul Wahabi Ya Ibn Sulaiman bin Ali Al-Hambali Al-Mutawafah Sanata Thitwa mi'ataini Wa'alfi Min al-Hijrati Wahabiyyah Mereka Adalah pengikut Syekh Imam Muhammad bin Abdul Wahab Bin Sulaiman bin Ali Al-Tamimi Al-Hambali Beliau Wafat tahun 1206 Hijriyah Dan dalam kitab Al-Munjid Fi A'lam Ya Muhammad bin Abdul Wahabi Muslihun dini Waza'imu Ya Dini Al-Wahabiyyati Waza'im Muhammad bin Abdul Wahab Pembaharu agama Wahabiyyah Dan Pemimpin Hasabiku semua Dan pernyataan dari Syekh Saleh Fauzan pun Gurunya Ustaz-Ustaz Wahabi Menyatakan hal yang sama Dan beliau bangga Menyatakan dirinya Sebagai Wahabi Nah Hasabiku semua Ini ulama senior Wahabi sendiri Yang bilang Justru bukan Rustum Tapi Muhammad bin Abdul Wahab Ya Lagipula Mana ada lagi Wahabi Rustum Ulamanya tidak dikenal Batang hidungnya pun Tidak muncul Sampai detik ini Nah Sabiku semua Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Pertanyaannya sekarang adalah Siapa yang pertama kali Menyebut golongan ini Dengan nama Wahabi Kalian tentu sering Membaca cerita pengikut Wahabi Yang mengatakan penamaan Wahabi ini Berasal dari Syiah lah Komunis lah Ya kan Tidak tanggung-tanggung Yang tukang bohong Ngarang cerita Dan menyebarkannya adalah Ustaz-Ustaz Wahabi Ya kan Bahkan Dokter Zakir Naik pun Juga pernah itu Berceloteh Menyebarkan Cerita bohong Bahwa penamaan Wahabi Berasal dari Syiah Ya Luar biasa Luar biasa Para Ustaz-Ustaz Wahabi Yang bersiasati umat Dan meyakinkan pengikutnya Agar percaya Padahal nyata mereka Ya Tukang bohong Kelas Kakab Saya pikir semua Catat baik-baik Bahwa yang menyebut Pertama kali Nama golongan ini Adalah saudaranya Kandungnya sendiri Itu awal penamaan Wahabi Itu awal penamaan Wahabi Sulaiman bin Abdul Wahab Saudara kandungnya Menulis Di dalam kitabnya Begini As-Sawa'iq Al-Ilahiyya Firaddi Ala Wahabiyah Artinya apa? Petir-petir ilahi Dalam membantah Paham Wahabi Jadi bukan Syiah Bukan Siapa-siapa Yang mengatakan Golongan ini Tetapi memang Sumbernya Dari saudara Kandung pendiri Wahabi Yang tidak setuju Dengan golongan Yang Buat saudaranya Masa pikir semua Kalau saudara Kandungnya saja Sudah nulis begitu Satu rumah pula Maka mana yang lebih Dipercaya? Tentu isi rumahnya Sendiri kan? Nah Kenapa saudaranya ini Menulis Petir ilahi? Petir ilahi Tentu pada masa itu Paham Wahabi Menyimpang dari Paham mayoritas umat Untuk menutupi Sejarah hitam mereka Wahabi Memalsukan Kitab Al-Hasiyah Al-Tafsir Al-Jalalain Karya ulama terkemukabat 12 Hijriah Dan semasa dengan Pendiri Wahabi Yaitu Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Sawi Al-Maliki Beliau berkata Dalam Hasiyah Al-Tafsir Al-Jalalain Sebagaimana Dikatakan Ya Dikatakan ayat ini turun mengenai orang-orang khawarij Yaitu mereka yang mendistorsi penafsiran Al-Quran dan Sunnah Dan oleh sebab itu mereka menghalalkan darah dan harta benda kaum muslimin Sebagaimana yang terjadi dewasa ini pada golongan mereka Yaitu kelompok di negeri Hijaz Yang disebut dengan aliran Wahabiyah Mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh sesuatu atau manfaat Padahal merekalah orang-orang pendustah Dalam kitab Hasya As-Sawwi Al-Tafsir Jalalain Jistiga halaman 307 Sabi itu semua lihat di dalam kitab itu Dikatakan Wahabiyah adalah pendustah tetapi seolah-olah Ahlus Sunnah Al-Imam Muhammad Amin Afandi Yang populer dengan sebutan Ibn Abidin Beliau berkata dalam kitabnya Hashiya Harad Al-Mukhtar Mata-labun Fiat bahwa Muhammad ibn Abdul Wahhabi Al-Kawariji في زماننا كما وقع في زماننا في أتباع ابن عبد الوهاب الذي نخرج من نجد وتغلب على الحرمين وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة لكنهم اعتقدوا أنهم هم المسلمون وأن من خلف خلف اعتقادهم مشركون واستباحوا بذلك قتل أهل سنة وقتل علمائهم حتى قصر الله شوقتهم وخرب بلدهم وظافروا بهم عسكر المسلمين عام سلاثين وثلاثين ومئتين وألفي dikatakan keterangan tentang pengikut Muhammad bin Abdul Wahab kaum khawarij pada masa kita sebagaimana terjadi pada masa kita pada pengikut Ibn Abdul Wahab yang keluar dari Najed dan berupaya keras menguasai dua tanah suci mereka mengikuti mazhab Hanabilah akan tetapi mereka meyakini bahwa mereka saja kaum muslimin sedangkan orang yang berbeda dengan keyakinan mereka adalah orang-orang orang-orang musyrik dan oleh sebab itu mereka menghalalkan membunuh Ahlu Sunnah dan para ulamanya sampai akhirnya Allah memecah kekuatan mereka merusak negeri mereka dan dikuasai oleh tentara kaum muslimin pada tahun 1233 Hijriya itu Imam Ibn Abidin dalam kitabnya Hashiarat Al-Mukhtar ya'ala Ad-Dur Al-Mukhtar itu just 4 halaman 262 dalam kitab ini disebutkan Muhammad bin Abdul Wahab pendiri Wahabi adalah golongan khawarij dan jelas menyimpang dari Ahlu Sunnah sebenarnya karena tidak masuk akal mengaku Ahlu Sunnah tetapi membunuh ulama Ahlu Sunnah ya kitab Unwan Al-Majid halaman 46 itu menyatakan bahwa semua keputusan strategis terkait perintah penyerangan penyerbuan dan pembantaian terhadap umat Islam yang tidak sepaham berada di tangan pendiri Wahabi Ibn Abdul Wahab pada halaman 184 dijelaskan juga semua penyerangan dan pembunuhan Wahabi terhadap kaum muslimin atas perintah pendiri Wahabi Ibn Abdul Wahab asabiku semua yang dimuliakan Allah dari contoh hal ini sudah jelas Wahabi punya sejarah telam dan kejam dan oleh para pengikutnya kemudian berupaya menghindari penamaan Wahabi dan para ustadznya mengarang cerita agar dapat merekrut anggotanya dan berfatwa bahwa Wahabi yang sesat bukan Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab tetapi rustum sebagaimana telah dibuktikan dalam huraian kami tadi intinya jelas saudara kandung pendiri Wahabi sendiri yang menyebut dan membongkar kedok kejahatan Muhammad bin Abdul Wahab asabiku semua yang dimuliakan Allah lantas siapa yang nyata berakal pendek seperti yang kalian tuduhkan jawaban paling gampang adalah para akhwat ikhwan awam yang dangkal pemikiran tidak pernah ngaji benar-benar tidak pernah nyantri ikut-ikutan daurohan dan saat diceramahi ustadznya langsung merasa yakin benar lebih-lebih sang ustadz ini pintar membuat cerita-cerita indah biar menarik keramumnya akhwat mudah tersentuh dengan cerita yang indah tapi tidak sadar sedikit demi sedikit diajarkan paham Wahabi jika sudah termakan itu mulailah mereka ini merasa jadi ahlinya pula itu terbukti pada diri saya sendiri dan mulai bertindak seperti generasinya dulu yang suka berkata ini dan bedanya sekarang tidak mudah membunuh karena jelas sulit dan saya pikir semua akar teroris itu muncul dari pemahaman Wahabi karena jika para teroris ditanya paham mereka maka semuanya nyaris menjawab bahwa mereka berpaham Wahabi hanya bedanya mereka lebih radikal sedang Wahabi Wahabi awam sembunyi di balik Tuhu Aswaja beginikah yang disebut ahli sunnah inikah yang katanya sesuai sunnah dan Quran jika memang sesuai sudah barang tentu seluruh umat Islam adalah Wahabi semua ya kan tetapi coba sampai hari ini semua mata melihat bahwa golongan Wahabi tidak pernah mendapat tempat di hati mayoritas umat Islam ya kan ya yang ada hanya segelintir orang yang sudah ketularan Wahabi ini dan juga ada yang sudah tobat saya berharap kita sebagai Aswaja ahli sunnah wal jamaah golongan terbesar di dunia jutaan pengikut ribuan ulama ribuan majelis ribuan kitabnya ribuan pondok pesantren dari yang kecil hingga besar universitas-universitas dunianya sungai cema'la zahar mesir yang terkemuka ya tetap kita menjaga keutuhan ahli sunnah wal jamaah dan juga mengontrol keluarga kita agar tidak terjebak oleh tipuan golongan Wahabi dan juga terkhususnya tipuan kaum syiah saya pikir semua yang dimuliakan Allah mungkin itulah yang dapat saya sampaikan tapi yang kurang saya mohon maaf ya sekiranya video ini bermanfaat jangan lupa share kepada orang-orang kita cintai dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar-agar lebih bermanfaat lagi Wallahualam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh